Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan channel Dr. Rencono dalam acara bincang sehat Yang mana pada kesempatan ini kita akan membahas mengenai Seberapa lama sebaiknya kita berolahraga Untuk sahabat sehat yang belum subscribe Pencet tombolnya Kita sering mendengar Baik dari petugas kesehatan Ataupun dari sumber yang lain Bahwa sebaiknya kita melakukan olahraga Memang benar Olahraga itu baik untuk menjaga kesehatan yang optimal Yang mana dengan olahraga Diharapkan badan menjadi sekat bugar Yang terbebas dari banyak-banyak penyakit Bahkan olahraga itu merupakan salah satu penyimbang gisi Maksudnya energi yang masuk di tubuh itu Disembangkan dengan olahraga Untuk menerapkan hasil yang optimal itu Sebaiknya berapa lama sih kita berolahraga Ada banyak faktor yang dipertimbangkan Untuk mengetahui berapa lama sebaiknya olahraga Tapi yang utama sebenarnya adalah Berat badan Disini dibagi menjadi tiga Tiga waktu berkaitan dengan berat badan ini Untuk sahabat sehat yang berat badannya ideal Ideal diukur dari KMT Jadi ada keseimbangan antara Berat badan dan tinggi badan Itu sebaiknya sahabat sehat Sahabat sehat berolahraga sehari rata-rata 30 menit Yang bisa dilakukan lima kali dalam setiap minggu Jadi lima hari olahraga, dua hari untuk istirahat Jadi kalau dihitung dalam satu minggu Kurang lebih 150 menit atau dua jam setengah Untuk sahabat sehat yang berat badannya ideal Tapi sebelumnya berlebih Jadi olahraga ini digunakan untuk menjaga Berat badan tetap ideal Yang sebelumnya berlebih Sebaiknya satu hari itu berolahraga kurang lebih 60 menit Dalam waktu satu minggu Dilakukan lima kali Jadi kurang lebih lima jam Sedangkan apabila berat badan kita itu Obesitas atau berlebih Yang kurang lebih ya Di atas rata-rata Maka sehari sebaiknya kita berolahraga kurang lebih 90 menit Nah jadi Satu minggunya ya kurang lebih 7 jam setengah Karena ini dilakukan tetap Dalam satu minggu Lima kali Dengan libur dua hari Cukup sekian informasi kami Semoga bermanfaat Salam sehat Salam alaikum warahmatullahi wabarakatuh